Pansos Boykot Indomaret, Nino Habis Digeles Inul, disebut kayak setan, ditulis oleh Ninanur di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada apa dengan Indomaret? Saat ini sedang ada rencana para buruh untuk memboykot produk Indomaret. Ancaman boykot ini digagas oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI. Persoalan dimulai dari urusan pembayaran THR. Pihak manajemen Indomaret memang sudah melaksanakan kewajibannya membayar THR sesuai ketentuan pemerintah, yakni satu bulan gaji untuk pekerja yang punya masa kerja 12 bulan atau secara proporsional jika masa kerja kurang dari 12 bulan. Ini sudah diverifikasi oleh pihak Kementerian Ketenaga Kerjaan atau Kemenager. Lalu salahnya di mana? Ternyata ada sebagian pekerja yang menuntut agar Indomaret membayar THR lebih seperti tahun-tahun sebelum pandemi COVID. Sebelumnya memang ada kebijakan perusahaan untuk membayar THR lebih dari 1 kali gaji per bulan, sesuai dengan masa kerja masing-masing. Misal, yang masa kerjanya di atas 4 tahun mendapat 2 kali gaji per bulan. Ya memang, itu pernah dilakukan. Namun ketika pandemi COVID melanda, pihak Indomaret pun merubah kebijakan itu dengan hanya mengikuti aturan dari pemerintah. Nah, perubahan kebijakan inilah yang sempat diprotes oleh sebagian pekerja dan terjadilah kerusakan. Karena salah satu pekerja emosional hingga merusak Gipsum Kantor, Indomaret hingga Bolo. Kasus perusahaan ini kemudian dipolisikan oleh Indomaret. Namun bagi serikat pekerja, kasus itu dianggap sepele dan mereka menuding kriminalisasi oleh Indomaret. Jadi berdasarkan tuntutan pembayaran THR yang maunya seperti tahun-tahun sebelum pandemi dan tudingan kriminalisasi karyawan. Akhirnya muncul rencana boykot produk Indomaret oleh KSPI yang presidennya adalah Said Iqbal dan FSPMI. Nah, bagi saya sih pihak Indomaret tidak melanggar aturan. Kok THR tetap dibayarkan, bahkan tidak dikurangi. Masih mending masih dapat THR daripada beberapa perusahaan lain yang harus tutup dan merumahkan karyawannya karena imbas pandemi. Sementara soal perusahaan kantor, itu hak hukum Indomaret. Nah, soal boykot Indomaret ini kemudian dibahas oleh Neno Warisman yang sekarang jadi politisi Partai Umat. Lewat kanal Youtube miliknya, Neno menyuarakan ajakan boykot dengan alasan hal itu merupakan aspirasi rakyat. Melanjutkan kesetiaan kita kepada aspirasi masyarakat, kalau masyarakat diwakili hari ini oleh kelompok KSPI, mereka boykot Indomaret, belanja di warung sendiri, kata Neno. Menurut Neno, dengan adanya aksi boykot itu, maka akan dapat mendukung pemilik toko kelontok. Kalau mau ikut bagus, karena kita belanjanya lebih ke warung sendiri, ujar Neno. Terus, kalau diboykot, bagaimana dengan para pekerja Indomaret? Bukannya makin diboykot juga, akan semakin mengurangi pendapatan gerai Indomaret yang sudah terdampak pandemi? Kalau pendapatannya berkurang, siapa yang bertanggung jawab terhadap mereka? Mereka juga punya tanggungan kan? Apakah Neno yang akan membiayai hidup mereka? Politisi kok pemerikannya ngaco ya? Oleh sebab itu, saya dunggu Neno ini sekedar pansos atau panjat sosial saja. Karena partainya kan baru tuh, perlu menarik simpati masa sebanyak-banyaknya, walaupun dengan mengorbankan masa lainnya. Kok jahat ya? Ternyata, penyanyi Indul dan Ratista memahami kekhawatiran kita ini, dan dia pun menyuarakannya. Sama saja kan, Neno katanya menyuarakan aspirasi rakyat di sisi serikat buruh. Nah, Indul juga menyuarakan aspirasi rakyat di sisi karyawan Indomaret dan warga yang concern terhadap pandemi COVID dan imbasnya. Indul menyuarakan pendapatnya lewat kolom komentar di akun Instagram, Saya suka dengan gaya Indul yang belak-belakan. Antara lain, dia menyarankan pada Neno, jika tidak suka dengan sudut pandang dan kinerja pemerintah, Silahkan saja Neno pergi dari negara ini. Indul menyatakan ketidaksetujuannya dengan ajakan Neno berdemo, Karena dikhawatirkan akan jadi ajang penularan COVID. Anda belum pernah merasakan kena COVID ya? Dampaknya juga selain enggak bisa kerja, Taruhannya nyawa, saya dan keluarga sudah kena. Nah, cak sakit itu suruh demo, toko tutup, terus pegawainya apa? Mau tanggung jawab, kasih makan, cak. Nalar muneng di, hina dina anda ini. Nih perempuan gak ada capeknya, baju berukutan, hatinya koyok setan. Lagi COVID begini ngajakin orang MAMPUS rame-rame. Tulis Indul, mak jelap. Nalar kita samalah dengan Indul, cara penyampaiannya saja yang berbeda. Hehehe, sesekali bolehlah melihat Neno digela sama Indul. Apalagi mengingat bahwa Neno ini pernah ngancem Tuhan kan? Pernah pula ikut mengompor-ngompori warga Jakarta soal program rumah DP 0 rupiah. Yang kata Neno buat warga miskin kan? Ternyata ketika dijalankan, program itu tidak bisa diikuti oleh warga berpenghasilan rendah, alias tidak sesuai dengan janji waktu kampanye. Jadi wajarlah sekarang Neno kena semacam karma diomelin Indul tanpa bisa membalasnya. Dan ini berpengaruh terhadap karir politik Neno juga. Baru juga seneng-seneng ikut partai baru, eh sudah kao sama Indul. Mayanlah buat hiburan dikala pandemi, hehehe, selalu dari kura-kura. Terbongkar dosa lama era SBY, data bodong puluhan ribu PNS, ditelis oleh Nina Nur di siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kadang saya berandai-andai, seandainya Jokowi jadi presiden sejak tahun 2004, mungkin saat kini kita sudah menikmati infrastruktur yang bagus di seluruh pulau di Indonesia. Sementara tol laut pun sudah menghubungkan transportasi antar pulau dengan masif. Rakyat pun menikmati jaringan internet hingga pelosok. Transportasi dan komunikasi, dua hal penting yang dibangun oleh Jokowi buat rakyat. Kalau kedua hal ini beres dan merata, maka rakyat akan makin makmur. Tentu saja saya sadar bahwa itu sekedar hayalan. Bahwa ada waktu 10 tahun di mana duit rakyat nggak jadi apa-apa dan malah jadi sasaran korupsi. Nyabelin banget kan? Lucunya para kader partai demokrat sekarang ini kerap menyerang Jokowi. Ketumnya pun sok pintar mengomentari kinerja pemerintah. Emangnya sudah bikin apa? Atau tanya saja bapaknya sudah bikin apa selain proyek-proyek mangkrak macam hambalan? Padahal presiden Jokowi pun sudah menyelesaikan beberapa proyek mangkrak loh. Nah, mungkin karena kualat sama presiden Jokowi, jadi ada saja kejadian yang mengungkap dosa dan borok lama SBY ketika masih jadi presiden. Yang baru saja terbongkar terkait data PNS atau pegawai negeri sipil. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Hariawibisana. Dia memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, baru dilakukan dua kali pemutahiran data PNS. Pertama, tahun 2002 itu dilakukan melalui daftar ulang PNS dengan sistem yang masih manual. Kemudian pada tahun 2014, kita melakukan kembali pendataan ulang PNS. Tapi saat itu, kita sudah melakukannya melalui elektronik Ujar Bima. Pemutahiran pada tahun 2014 itu yang kemudian membongkar fakta penting dan memalukan. Hasilnya apa? Ternyata hampir 100 ribu tepatnya, 97 ribu data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayarkan iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya. Ungkabima. Waduh, kok bisa ya? Itu yang berkuasa 10 tahun? Ngapain aja? Kok data PNS sampai tidak beres? Bahkan jadi data bodong. Masa selama 10 tahun tidak bergerak untuk mengecek data PNS? Atau niatnya memang tidak untuk bekerja? Soal data ini konsisten dengan apa yang juga diungkap oleh mantan Menteri Keuangan atau MENKU di era SBY, Amhati Basri. Ketika ia menceritakan pengalamannya menjadi MENKU, saat dia harus menetapkan target perlimaan bantuan sosial. Namun data orang miskin tidak tersedia. Dengan ketiadaan data tersebut, maka akhirnya pemerintah memutuskan menyeluruhkan bantuan tunai dilakukan melalui antrian. Dengan asumsi bahwa warga kelas menengah dan menengah ke atas tidak akan mau menghabiskan waktu buat antri hanya untuk mendapatkan bantuan tunai sekitar 200 ribu rupiah. Jadi hanya orang-orang yang membutuhkan saja yang mau antri. Hati Basri menjawab sebagai MENKU di akhir masa pemerintahan SBY, sejak Mei 2013 hingga Oktober 2014. Akhirnya, data orang miskin juga tidak pernah diolah selama dua periode SBY berkuasa. Dan sekarang terungkap, data PNS pun juga tidak pernah dicek dan diurus dengan benar, memalukan. Bagaimana kondisi data PNS saat ini? Menurut PLT Kepala Biruhumas, Hukum dan Kerjasama BKN Pariyono, data misterius tersebut waktu itu sudah disampaikan ke masing-masing instansi untuk ditindak lanjuti. Sejak 2014, data misterius sudah berkurang. Kemudian BKN mengubah sistem pemutahiran data atau pedataan ulang PNS dengan sistem baru. Menurut Bimaharia, pemutahiran data saat ini tidak lagi dilakukan secara berkala, karena sudah bisa dilakukan secara mandiri oleh masing-masing PNS. Bahkan sudah ada aplikasinya buat PNS memperbarui datanya sendiri, yakni aplikasi MBS APK. Sepertinya sudah memakai SAP seperti di perusahaan-perusahaan swasta? Bisa jadi ya, saya tidak mencari tahu lebih lanjut. Yang pasti juga sudah ada monitoring untuk memastikan bahwa masing-masing PNS sudah memutahirkan datanya, dan sudah pula diterbitkan aturannya. Apakah PR pemerintahan Presiden Jokowi sudah tuntas? Tentu saja belum. Terkait data kita semua sedang menuju ke sana, ke arah yang lebih baik. Integrasi data penduduk nampaknya juga makin baik, dengan makin seringnya kita diminta mencocokkan nomor kartu keluarga dengan nomor KTP. Tapi tetap masih banyak kekurangannya, bahkan sempat ceguhkan hebat dengan adanya kebocoran data yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Ketika pengumpulan dan pemutahiran data makin baik, pemerintah dihadapkan dengan tantangan menjaga agar data tetap secure, aman, tersimpan, dan tentunya tidak sampai bocok. Seandainya saja, Jokowi jadi Presiden sejak 2004, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.